Kedalam visi-misi UIN Sumatera Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sahabat UIN Sumatera Utara Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehalwa lafiyat Kembali lagi bersama kami di sini di channel UIN Sumatera Utara Dalam program Humas Menyapa Refleksi Akhir Tahun Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa Beliau seorang dosen yang sekarang diamanahi Bagai ketua lembaga penjeminan mutu UIN Sumatera Utara Yaitu Bapak Dr. Sahkolid Nasution MAG Apa kabar Pak Sahkolid? Alhamdulillah Bagaimana sehat ya? Alhamdulillah oke Kita akan berbincang mengenai refleksi akhir tahun nih Pak Ya terkait dengan Bapak sebagai ketua lembaga penjeminan mutu Kemudian bagaimana Bapak menanggapi Apa namanya Visi misi dari UIN Sumatera Utara LPM tentu mempunyai visi misi sendiri Dan bagaimana LPM itu merealisasikan Visi misi UIN Sumatera Utara Ya terima kasih Pak Sebagai sebuah lembaga internal UIN Sumatera Utara Medan LPM memiliki visi sebagai lembaga internal yang aktif dalam membangun mutu di UIN Sumatera Utara Medan Dalam rangka merealisasikan visi besar UIN Sumatera Utara Medan Dengan misi pertama sebagai pusat informasi untuk penjaminan mutu di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan Dan yang kedua memberikan dorongan kepada seluruh unit di UIN Sumatera Utara Baik Fakultas, Paskasarjana dan UPT-UPT lainnya Agar melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Melibihi standar nasional pendidikan tinggi Agar bisa mencapai akreditasi unggul di UIN Sumatera Utara Medan Sebagai arah dari perjalanan akademik di UIN Sumatera Utara Jadi disamping sebagai pusat informasi Kita juga punya misi sebagai pendorong dan penggerak terbangunnya mutu Dan menjadi budaya mutu akhirnya di UIN Sumatera Utara Medan Saya kira itu visi dan misi dari LPM Terkait dengan upaya Kita bercerita tentang refleksi akhir tahun ya Pak ya Berarti sudah beberapa hari ke depan Ini kan 2022 akan meninggalkan kita Tentu kita sudah selama satu tahun itu kita sudah melakukan program-program Nah kira-kira upaya-upaya apa saja Yang sudah dilakukan oleh lembaga penyaminan untuk UIN Sumatera Utara Dalam mewujudkan akreditasi unggul untuk UIN Sumatera Utara Sebagai tujuan besar dari lembaga kita ini Agar menjadi universitas yang memiliki akreditasi unggul Dan LPM sebagai unit yang sangat bertanggung jawab untuk itu Dalam 2022 terakhir ini atau 2022 ini Kita melaksanakan banyak hal Agar terwujud impian itu Yang pertama itu adalah membereskan pelaporan pedidikti Bisa kita katakan untuk ukuran saat ini sesuai dengan regulasi yang ada Kelengkapan laporan pedidikti itu menjadi ruhnya Menjadi ruhnya perguruan tinggi Jadi Kalau pedidikti ini tidak beres Maka kemudian kita itu bagikan mayat yang berjalan Kita tidak bisa berbuat apa-apa Jadi berdasarkan Arahan dari WR1 Kemudian kita berkoordinasi dengan Pustipada dan sederu operator yang ada di fakultas dan peskasarjana Alhamdulillah dalam setahun ini Laporan pedidikti kita Luar biasa Bagusnya ya Hampir mencapai 95-96% Ketercapaiannya Dari awal tahun 2022 itu Sekitar 25-30% Jadi memang Ini sebuah lompatan Dan apa namanya Keberhasilan yang menurut kita Luar biasa Berkat arahan dan bimbingan dari WR1 Dan kerjasama kawan-kawan Antara LPM Pustipada dan operator lainnya Kenapa ini perlu Pertama Kelengkapan data pelaporan pedidikti Itu akan menentukan keberhasilan Ada namanya itu Pemantauan BANPT Jadi ada pemantauan dan evaluasi Peringkat akreditasi PEPA namanya Dari BANPT Untuk setiap perguruan tinggi Baik institusinya maupun Perudinya Jadi setiap tahun dipantau Instrumen yang mereka gunakan adalah Pelaporan di pedidikti Kalau pedidiktinya tidak beres Maka Apa namanya Hasil pemantauan itu Akan tidak lolos Tidak lolos Kalau tidak lolos Berarti nanti akan berujung kepada Penyusunan borang Bahkan kalau akhirnya juga Tidak bisa tuntas Ini perudinya bisa ditutup Walaupun belum sampai ke Masa akreditasinya berakhir Itu yang pertama Yang kedua Kenapa pelaporan pedidikti ini Penting untuk kita Lengkapi Sebaik-baiknya Karena itu menjadi juga Penentu keberhasilan Akreditasi dan reakreditasi Setiap program studi Dan perguruan tinggi Setiap program studi Yang mau reakreditasi Begitu Diunggah Ke Sabto Atau ke LAM LED dan LKPSnya Kemudian Aksesor akan melihat Langsung ke pedidikti Ini perudinya Bagus tidak pelaporannya Apakah mungkin Dari segi Ketercukupan Dosen Kemudian Pelaporan Nilai-nilai mahasiswa Pelaporan Kinerja dosen Akan dilihat Di situ Kalau misalkan Itu tidak bagus Maka Akan dilaganya Dengan informasi Yang ada di LED Kalau kita mengatakan Bagus Begini-begini Tapi ternyata Di pedidikti Tidak bagus Ini berarti ada indikasi Yang tidak betul Ini ya Gitu-gitu lah Jadi akhirnya Nilai Prodi itu sendiri Yang akan Anjrok Yang ketiga Pedidikti ini Juga akan Memastikan Apakah kita Boleh Membuka Periduari Atau tidak Kalau kita ingin Membuka Periduari LL dikti Akan melihat Pedidikti kita dulu Kalian udah beres Enggak rumah tangganya ini Kok mau menambah-nambah Periduari Kalau gitu lah Bahasanya Pedidikti Makanya kita Sampaikan tadi Pedidikti itu Ruhnya Perguruan tinggi Kalau tidak ada Beres Pedidiktinya Kita gak bisa Berbuat apa-apa Itu menjadi penting Dan alhamdulillah Selama 2022 ini Sekali lagi Berdasarkan arahan W1 Kerjasama LPM Dengan Pusyipada Dan operator Kita telah Menyelesaikan Apa namanya Pelaporan Pedidikti kita itu Sampai Sekitar 95 atau 96% Luar biasa Alhamdulillah Iya Kemudian Yang kita Lakukan adalah Berkoordinasi Dengan para asesor Ban PT internal kita Apakah Kemudian juga Asesor LAMDIC Dan LAMEMBA Kita selalu Mendampingi Prodi-prodi Yang mau Reakreditasi Jadi Selama Tahun 2022 Kita melakukan Pendampingan Ke 23 program studi Selama 2023 Mendampingi 23 program studi Yang reakreditasi Dan Akreditasi Pertama Kita kan Punya Banyak Apa ini Institusi Yang menjadi Pelaporan Akreditasi Ini Pertama Kita Sebagian Besar Prodi kita Masih ke Ban PT Tapi ada juga Seluruh Prodi di Fakultas Terbiaya itu Sudah beralih Ke LAMDIC Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nanti Di VB itu Melaporkannya Ke LAMMBA Lembaga Akreditasi Mandiri Manajemen Dan Akutansi Serta Bisnis Kemudian Desain Tek Kelam Sama Dan LAM Infocom Nanti FKM Kelam PT Kes Kita Di LPM Ini Harus Mampu Menservis Semua Itu Sebuah Tentangan Yang Luar Biasa Bukan Hanya Ban PT Tapi Semua LAM-LAM Ini Harus Kita Servis Harus Kita Ikuti Aturannya Dan Seterusnya Jadi Alhamdulillah Dari Hasil Pendampingan Bekerjasama Dengan Para Ases-ases Tadi Itu Kita Dapat Hasil Unggul 2 Dalam 2022 Ini Hasil Akreditasi Unggul 2 Hasil Baik Sekali Ada 7 Baik Ada 13 Dan B Dapat 1 Inilah Hasil Yang Kita Peroleh Dalam 2022 Terkait Dengan Pendampingan Akreditasi Program Studi Yang Berikutnya Yang kita Lakukan Adalah Penambahan Asesor BKD Beban Kerja Dosen Selama Ini Kita Punya Asesor BKD Sekitar 50 Orang Tetapi Dengan Adanya Kebijakan Baru Akan Diterapkannya Sister 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 Sistem Laporan Terintegrasi Gitu Jadi Seluruh Laporan Weban Kerja Dosen Itu Tersimpan Atau Harus Melalui Sister Tadi Yang Terkumpul Di Kemendikbud Jadi Dari Sister Ini Nanti Menjadi Bahan Untuk Setiap Dosen Kalau Mau Naik Pangkat Lihat Sister Sudah Beres Atau Tidak Jadi Gitu Yang 50 Orang Tadi Asesor BKD Kita Belum Memiliki Sertifikat Sebagai Asesor Sister Yang Baru Jadi Kita Kemarin Mengadakan Rekrutmen Kita Adakan Rekrutmen Penentuan Dan Penerimaan Asesor BKD Tapi Dari 50 Yang Mendaftar Hanya 32 Yang Lolos Agak Ketat Juga Memang Kelihatannya Jadi Saat Ini Kita Sudah Punya Asesor Beban Kerja Dosen Sebanyak 32 Apa Gunanya Ini Gunanya Adalah Ketika Nanti Betul Sister Itu Diterapkan Di PTKIN Memang Sampai Sekarang Belum Diterapkan Yang Diterapkan Itu Baru Di Perguruan Tinggi Di Bawah Naungan Kemendikbud Jadi Sister Di PTKIN Belum Tapi Ketika Nanti Benar-benar Sudah Diterapkan Di PTKIN Kita Sudah Punya Asesor 32 Orang Yang Akan Kalau Bisa Membantu Teman-teman Untuk Mengakses BKD Tapi Kalau Itu Kurang Juga Nanti Terpaksa Kita Mengambil Asesor BKD Dari Luar Dari Usu Misalnya Dari Unimet Nah Itu Jadi Selagi Mungkin Kita Bisa Rekrutmen Kembali Itu Kita Usulkan Supaya Ada lagi Rekrutmen Supaya Agak Lebih Banyak Asesor Kita Itu Yang Berikutnya Selain Itu Juga Kita Menambah Asesor Serdos Sertifikasi Dosen Kita Punya Asesor Sekitar 12 Orang Kemarin Tapi Ada Dua Yang Tidak Aktif Lagi Karena Meninggal Maka Sisa 10 Jumlah Yang 10 Ini Sangat Sedikit Dibanding Peserta Serdos Yang Kita Usulkan Rasionya Kurang Jadi Melalui Diktis Kemarin Kita Diberi Kesempatan Untuk Mengajukan Calon Asesor Calon Asesor Itu Yang Paling Utama Adalah Yang Sudah Bergelar Guru Besar Atau Profesor Tetapi Kemudian Ada Peluang Kepada Teman Teman Yang Lektor Kepala Dengan Kum 700 Nah Ini Peraturan Baru Memang Alhamdulillah Kita Bisa Mengajukan Sebanyak 20 Orang Tetapi Kemudian Yang Loles 16 Orang Jadi Total Asesor Kita Sekarang Ini Untuk Serdos Mencapai 26 Orang Kenapa Ini Penting Banyak Karena Semakin Banyak Asesor Kita Maka Diktis Akan Memberikan Kepada Kita Jumlah Yang Banyak Juga Untuk Dinilai Karena Biasanya Asesor Itu Punya Jatah 6 Sampai 10 Untuk Dinilai Kan Gitu Jadi Semakin Banyak Asesor Kita Maka Kita Semakin Banyak Menilai Asesor Apa Namanya Calon Dosen Serdos Dari PTP Lain Itu Menjadi Penting Dan Kedepan Harapan Kita Dosen Dosen Sumatera Utara Kalau Ada Kesempatan Atau Peluang Untuk Rekrutmen Asesor Serdos Ikut Diikutkan Karena Mau Secara Finansial Ini Punya Punya Gaji Gitu Ya Punya Honor Honorarium Beda Dengan BKD Kalau BKD Memang Tidak Honorarium Tinggal Pengabdian Saja Tapi Itu Intinya Pengabdian Lalu Yang Sudah Kita Lakukan Juga Melakukan ISK ISK Ini Seperti Yang Kita Sampaikan Tadi Itu Instrument Konversi Sublement Konversi Maksudnya Apa Ini Jadi Gini Kalau Dilihat Dari Jumlah Nilai Prodikita Saat Ini Yang 61 Kalau Dengan Nilai ABC ABC Itu Tidak Banyak Mendukung Ketercapaian Akreditasi Unggul Universitasnya Lalu Lalu Kita Menggunakan Opsi Reakreditasi Kan Masih Banyak Yang Belum Saatnya Reakreditasi Ada Yang 4 Tahun Lagi Ada Yang 3 Tahun Lagi Ada 2 Tahun Lagi Kalau Menunggu Itu Kita Pasti Lama Jadi Cara Yang Paling Praktis Kita ISK Kita ISK Kita Bentuk Kemarin Panitianya Kita Tentukan Aksesor Aksesor Pendampingnya Dan Seterusnya Itu Sudah Kita Lakukan 42 Prodi 42 Prodi Yang Dibagi Menjadi 2 Prodi Prodi Pertama Januari Sampai Maret Ini 21 Prodi Yang 21 Prodi Kita Pilih Prodi Prodi Yang Per 30 Maret 2022 Akan Beralih Ke Lama Misalnya Prodi Prodi Di Terbiah PITK Prodi Prodi Di Febi Ini Semua Kita Percepat Supaya Mereka Bisa Mengajukan ISK Keban PT Sebelum Tanggal 30 Maret 2022 Karena Itu Batasnya Kalau Sudah Melewati Itu Semua Prodi Ini Akan Masuk Kelam Dan Tidak Ada Istilah ISK Lagi Makanya Kita Pilih 21 Prodi Udah Upload Dan Kemudian Prodi Kedua Dari Maret Sampai Mei Itu Juga 21 Prodi Itu Prodi Prodi Yang Masuk Ke Ban PT Jadi Tidak Ada Masalah Waktu Itu Karena Ada Waktu Masih Lapang Jadi Total 42 Prodi Yang Saat Ini Hasilnya Kita Dapatkan Dua Unggul A Itu Kan Ada 6 Mengajukan ISK 4 Masih Proses Penilaian 2 Sudah Keluar Hasilnya Beralih Menjadi Unggul Yang Pertama Prodi Ekonomi Islam Fibi Yang Kedua Perbandingan Mazhab Di Syariah Yang Dua Ini Memang A Awalnya Setelah Melakukan Lolos ISK Mereka Beralih Menjadi Unggul Kita Menunggu Prodi PGMI Di Terbiah Nanti Prodi Akhidah Filosofat Di Usuluddin Kemudian Ada Prodi Manajemen Pendidikan Islam Di Terbiah Juga Itu Mudah-mudahan Bisa Beralih Menjadi Unggul Harapan Kita Itu Semua Ada yang Masih Ke Ban PT Ada masih Keban PT Itu harapan Besar Kita Semoga Dengan Beralihnya Nanti Menjadi Unggul Akan Lebih Besar Peluang Kita Untuk Merubah Nilai Akreditasi Institusi Ini Menjadi Unggul Itu Itu Yang Harapan Kita Oke Lalu Kemudian Kita Berkoordinasi Dengan WR1 Kemarin Menyediakan Pendanaan Penerbitan Haki Haki Ini Penting Jadi Pencatatan Hak Intelektual Di Kemenkumham Itu Salah Satu Menjadi Barometer Apa Namanya Itu Pengukuran Webometrik Webometrik Setiap Perguruan Tinggi Melalui WR1 Kita Alhamdulillah Diberi Dana Sekitar 60 Juta Selama Tahun 2022 Untuk Menghakikan Karya-karya Dosen Kita Jadi Ya Jadi Dapatlah 150 Haki Untuk Tahun 2022 Sebelumnya Di tahun 2021 Kita Juga Dikasih Kucuran Dana Untuk Haki Itu Untuk 100 Haki Juga 100 Haki Jadi Dalam Skenario Pendanaan Winsu Untuk Haki Kita Sudah Dapat 250 Haki Ini Kalau Masing-masing Dosen Meng-upload Haki Itu Disintanya Masing-masing Ini Meningkatkan Webometrik Kita Jadi Harapan Kita Kedepannya Setiap Dosen Yang Sudah Dibiayai Haki Karya Ilmiahnya Wajib Hukumnya Untuk Di-upload Disinta Supaya Tidak Hanya Usang Di Lamarinya Kita Bisa Melahirkan Dokumen Itu Dokumen Itu Bukan Hanya Untuk Proses Akreditasi Saja Tapi Penting Untuk Bagian Keuangan Semua Semua Unit Pasti Harus Menggunakan Itu Jadi Dokumen Kita Tentang Itu Sudah Alhamdulillah Ada Disamping Dokumen Dokumen Lain Seperti SOP SOP Kita Memang Kalau Terkait Dengan Pembelajaran Dan Seterusnya Itu Masih Relatif Sedikit Ya Karena Masih Di Bawah 300 Tetapi Saat Ini Di Tahun 2022 Ini Hampir Semua Unit Bergerak Cepat Membuat SOP Terkait Dengan Unitnya Dan Alhamdulillah Kita Bisa Mengumpulkan SOP Itu Hampir 500 Dari Seluruh Unit Jadi SOP Itu Baik Terkait Dengan Akademik Dan Non Akademik Termasuk Keuangan Kerjasama Dan Itu Kita Formalkan Atau Kita Kumpul Di LPM Semua SOP Tadi Itu Kita Berikan Label Kita Berikan Penomoran Dan Seterusnya Sehingga Itu Menjadi Dokumen Legal Yang Bisa Dipakai Di Seluruh Sumatera Utara Medan Kemudian Yang Kita Lakukan Adalah Memfasilitasi Penyaluran Dana Akreditasi Itu Ke Prudi Di Akhir Tahun Kemarin Itu Kita Dapat Informasi Dari Keuangan Ternyata Masih Ada Dana Untuk Peningkatan Akreditasi Prudi Ratusan Juta Itu Kita Tangkap Kesempatan Itu Lalu Kemudian Kita Tawarkan Keseluruh Prodi CU Sumatera Utara Medan Ini Ada Duit Kalian Tinggal Melakukan Kegiatan Kita Tentukan Kegiatannya Hanya Tiga Diskusi Dosen Studium General Dan Dosen Tamu Ada 36 Prudi Dari 61 Prudi Kita Yang Berhasil Menangkap Kesempatan Itu Mereka Mencari Narasumber Kemudian Mencari Pesertanya Menentukan Tanggal Pelaksanaannya Tempatnya Dan seterusnya Dananya Disiapkan oleh Universitas Melalui Atau yang Dikoordinir oleh WR1 Dan LPM Karena Kegiatan Ini Yang kita Sebutkan Tadi Yang tiga Itu Langsung Menunjang Akreditasi Misalnya Kalau Kebutuhan Dosen Tamu Itu Di setiap Prudi Minimal Empat Kali Dalam Satu Semester Seharusnya Jadi Kalau Prudi Itu Hanya Sekali Melakukan Itu Dia Akan Turun Nilainya Di Poin Itu Tidak Dapat Jadi Dengan Adanya Kegiatan Tadi Menambah Kegiatan Prudi Untuk Mengejar Poin Atau Mengejar Nilai Di Poin Ketersediaan Apa Namanya Dosen Tamu Itu Yang Berikutnya Kita Melaksanakan Dan Memaksimalkan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Audit Mutu Internal Di 2022 Ini Kita Laksanakan Kemarin Selama Hampir Dua Bulan Dari September Sampai Oktober Dan Maksimal Yang Kita Lakukan Adalah Sebelum Melakukan Ami Audit Mutu Internal Auditor Internal Ini Kita Lakukan Penyawaan Persepsi Kita Undang Narasumber Kita Berikan Materi Artinya Peningkatan Kapasitas Kemampuan Dan Pemahaman Terhadap Bagaimana Mengaudit Prudi Yang Benar Dan Alhamdulillah Sudah Terlaksana Hasilnya Telah Kita RTM Kan Dapat Tinjauan Manajemen Di Hadapan Pimpinan Fakultas Kemudian Hasilnya Itu Sudah Kita Kirim Kepimpinan Fakultas Untuk Ditindaklanjuti Seharusnya Pimpinan Fakultas Segera Mungkin Untuk Menindaklanjuti Temuan Temuan Tadi Itu Kalau Kekurangan Kekurangan Yang Terdapat Di Prodinya Untuk Menjadi Program Di Tahun 2023 Untuk Diselesaikan Itu Harapan Kita Walaupun Responnya Sampai Saat Ini Masih Minus Masih Minus Jadi Tentangan Besar Bagi Kita Bukan Hanya LPM Tapi Tentu Pimpinan Juga Ini Harus Kita Dorong Ini Pimpinan Fakultas Ini Untuk Melakukan Tindak Lanjut Dari Temuan Tadi Inilah Gambaran Singkat Pak Abdi Apa Yang Kita Lakukan Di LPM Dalam Rangka Mengarah Kepada Tercapainya Tujuan Besar Kita Walaupun Itu Bukan Satu-satunya Tujuan Awal Tujuan Utama Kita Yaitu Tapi Tujuan Besar Kita Agar Akreditasi UIN Sumatera Utara Beralih Dan Meningkat Menjadi Unggul Luar biasa Sebenarnya Banyak Program-program Yang Sudah Dilakukan Oleh LPM Win Sumatera Utara Yang Mungkin Beberapa Atau Mayoritas Sibitas Akademika Tidak Mengetahui Informasi Itu Tapi Dengan Adanya Podcast Ini Memadahi LPM 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 Sudah Ternyata Sudah Banyak Melakukan Upaya Upaya Yang Luar biasa Untuk Meningkatkan Akreditasi Tapi Saya Tertarik Dengan Apa Yang Bapak Bilang Tadi Ada Beberapa Prodi Yang Memang Menangkap Itu Artinya Mereka Merespon Dengan Positif Seperti Tadi Apa Namanya Dosen Tamu Kalau Boleh Tau Prodi Apa Saja Yang Memang Yang Responnya Positif Untuk Itu Artinya Dia Aktifkan Untuk Melakukan Itu Oke Ada Sejumlah Prodi Memang Yang Responnya Cukup Positif Dan Cepat Ketika Disampaikan Ada Peluang Untuk Itu Ya Diantaranya Itu Prodi Ekonomi Islam Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Kemudian Prodi Pendidikan Agama Islam Di Tarbiah Dan Sejumlah Prodi Lain Tapi Juga Ada Prodi Yang Tidak Ada Respon Sama Sekali Bahkan Katanya Aduh Kami Terlalu Sibuk Dengan Kegiatan Yang Lain Ya Udah Kita Biarkan Saja Ini Sifatnya Tawaran Kalau Mau Lanjut Kalau Tidak Biarkan Cuman Begini Sayangnya Kita Gini Ketika Ini Sebuah Peluang Kenapa Tidak Di Respon Positif Artinya Akan Sangat Merugi Rasanya Kalau Ada Uang Lalu Kemudian Dikelola Dengan Baik Lalu Itu Tidak Kita Manfaatkan Untuk Meningkatkan Akreditasi Prodi Kita Jadi Kedepan Harap Kita Ketua Ketua Prodi Ini Harus Lebih Energic Harus Aktif Menangkap Peluang Bukan Hanya Menangkap Sebetulnya Harus Menciptakan Peluang Kedepan Untuk Membangun Peningkatan Akreditasi Prodi Saya Kira Itu Contohnya Sudah Ada Uang Tapi Tidak Dilakukan Bagaimana Yang Tidak Ada Uang Tapi Dilakukan Sudah Ada Uang Tidak Bisa Dilakukan Oke Pak Sah Walid Luar Biasa Jawabannya Mudah-mudahan Menjadi Informasi Yang Penting Buat Internal Kita Sebelum Sebelum Kita Tutup Bagaimana Harapan Dari Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Dalam Mengujudkan UIN Su Unggul Mungkin Apa ya Ada Harapan Harapan Yang Kedepan Ini Akan Tercapai Atau Masih Jauh Lagi Mungkin Akan Tercapai Harapan Besar Kita Sekali Lagi Kita Ingin Akreditasi UIN Su Meningkat Menjadi Unggul Tetapi Bisa Tidaknya Unggul Pertama Sangat Tergantung Kepada Kinerja Ketua Dan Pimpinan Prodi Koordinasi Kalau Di Tingkat Prodi Bisa Bersinerjis Aktif Proaktif Malah Untuk Menciptakan Dan Meningkatkan Nilai Prodinya Menjadi Unggul Itu Harapan Menjadi Unggul Untuk Akreditasi UIN Misalnya Dapat Kita Masalahnya Sekarang Kan Yang Kita Rasakan Belum Terbangun Budaya Mutu Budaya Mutu Itu Masih Sangat Rendah Mulai Dari Tingkat Dosen Sendiri Sampai Kepada Tidikan Pimpinan Jadi Ketika Ada Sudah Temuan Hasil AMI Kemarin Itu Harapan Kami Dari LPM Kepada Seluruh Pimpinan Fakultas Dan Pasca Serjana Sesegera Mungkin Menindak Lanjuti Itu Supaya Ada Perbaikan Mutu Quality Improvement Yang Terus Berlanjut Agar Mutu Ini Tidak Stagnan Terus Berputar Dan Meningkat Berputar Dan Meningkat Ini Harapan Kita Terkait Dengan Hasil AMI Kemarin Memang Intinya Itu Pak Ketika Kita Sudah Melakukan Audit Mutu Internal Lalu Kemudian Hasil AMI Kita Lanjuti Kita Perbaiki Maka Akan Terjadilah Peningkatan Peningkatan Mutu Di Wins Matar Auta Medan Jadi Intinya Mari Sadar Bersama Untuk Meningkatkan Mutu Demi Wins Yang Lebih Baik Itu Sekalian Dengan Closing Statement Sebenarnya Closing Statement Dari Pak Sakholit Mudah-mudahan Setiap Prodi Ada Koordinasi Sehingga Karena Winsu Tidak Bisa Unggul Dengan Sendirinya Tanpa Ada Koordinasi Dari Setiap Prodi Atau Unit Unit Yang Ada Di Dalam Jadi Kalaupun LPM Sendiri Yang Bekerja Tidak Mungkin Juga Tentu Ada Koordinasi Dari Setiap Prodi Untuk Meningkatkan Itu Baik Luar Biasa Bincang Bincang Saya Pada Hari Ini Karena Narosumber Saya Memang Luar Biasa Saya Tidak Mau Narosumber Yang Biasa Biasa Saya Tidak 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 Kami Terima Kasih Kepada Tim Yang Bertugas Pada Hari Ini Kita Kembali Di Waktu Yang Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh